Halo halo teman-teman, kali ini kita mau bahas untuk quest dunia yang ada di patung the seven ya nih patung the seven nya si barely region ya teman-teman nah dimana disini kalau kalian buka patung the seven ini dan kalian ke arah bawah ini ini kalian terbang mendekat aja kalian akan nge-trigger dialog nih oke disini kita tinggal kalahkan musuhnya lukisan merah dan gelembung laut ya wow ma mereh kamu sesuatu sekali tidak mau dibayar lukisannya karena dia bener-bener tak butuh mora nah disini kita disuruh pergi ke desa meru seafile kita disuruh pergi ke desa ini nih sebenarnya udah terbuka teleport sih tapi kalau yang belum ya ini nih quest untuk membuka apa bawah tanah ini teman-teman nih quest untuk membuka bawah tanah ini dimana dari sini kita disuruh kita disuruh nyelam sih sebenarnya kalau kalian belum kan tinggal nyelam dari sini menunggung dari sini terus masuk aja ke bawah ini ini lama aja nah ini kalian bisa ambil untuk nge-restore itu ya stamina terus naik ke atas nah kemudian ke sini kita udah suruh maju ya maju ke sana tuh kalau kalian belum buka teleport-nya kalau dari event ini eh dari quest ini kalian udah pasti kebuka teleport ini teleportnya kemudian disuruh masuk lagi ke dalam dari teleport ini naik ke atas sini kemudian ke sini ikutin aja kalian ke kanan oh kalau kalian oh kalau kalian kalau kalian jalan sini pasti kalian ketrigger bicara dengan kosanzea ini ya oke kita lanjut aja bicara dengan mamere sembari membuka teleport ini jangan lupa dibuka teleportnya dan ini dia desanya si mamere titik panorama oh cantik disini kita disuruh pergi ke rumahnya si mamere ini ke rumah mamere oh ini dia rumahnya mamere oke lanjut oke kita disuruh jalan-jalan cari target dalam area kalian bisa sebenarnya interaksi sama kotak ini sama kanvas gitu ya interaksi aja sih guys tapi sebenarnya untuk apa untuk questnya itu ini untuk questnya itu botol ini botol oke pergi ke tempat mengumpulkan cat katanya bawah sana masuk aja masuk aja ini ada masuk baru kebaikan aja kita pergi ke sini oke disini kita disuruh gunakan prims untuk berresonansi dengan biji oke ini disini guys kalian tinggal pukul aja ini nah itu jadi kayak pukul dia ngemukul ke depan gitu ini mekanisme mirip dengan mekanisme yang ada di eh bukan casem sih yang di bawah tanahnya inezuma ingat aku oke kemudian kita disuruh untuk gunakan biji untuk berresonansi dengan biji nah jadi yang biji disana yang disana kan mati kan mati tuh gak bercahaya jadi kita harus pukul dia pukul ini untuk nyampai ke dia nah tuh dia hidup baru kita pukul yang itu tuh kita pukul yang sana oke dan kita dapat chest kemudian kita disuruh cari mamera ini aku skip aja ya temen temen chestnya untuk video al chest aja lah karena gak perlu dibuka ya tinggal kita bicara dengan mamere memare oke ini nih ada jalan pintas gitu guys jadi kayak gini nih kalau kalian teleport kesini maka kalian akan tembus kesini nih kalau kalian teleport kesini akan tembus kesini dua arah gitu ini jalan singkatnya mereka gitu jadi dikasih tau dia nih kita tinggal masuk aja pergi ke warm place kita teleport kesini kan sistemnya sama dengan sistem teleport kita sih sebenarnya oke disini kita disuruh sesuaikan posisi primes agar dapat beresonansi dengan biji ini kan kalau kita pukul nih guys agak jauh nih bisa kita pindah kita pindahkan kita letakkan sini nah kemudian kita pindahkan ini nih agak dekatin sini tuh oke arahkan kesan agar dia kena itu nah oke itu itu nah kita pindahkan taruh disini kemudian ini kita pindahkan taruh disini ini deh nih nih terus tuh tinggal kita pukul yang ini untuk hidupkan yang sama ini kita pukul yang ini yep ada chest tapi aku tinggalin untuk all chest kita bicara dengan mamere lagi oke kita disuruh pergi ke rumah mamere disini kita bisa teleport kesini kalau kalian buka teleport tinggal teleport aja ya tinggal pergi ke rumah si mamere oke lagi dan lagi kita telah sejak di sumeru ada npc yang bisa berkelahi sekarang semua npc di fountain berkelahi ya guys ya membantu kita oke kita dapat komponen ya dan warna-warna kuno bagian 2 selesai akhir dari ilusi langsung lanjut quest baru hujan gerimis tiba ya teman-teman itu bakal kita lanjut untuk mimpi dan tembikar ini kita akan lanjut di next video ya makasih udah nonton videoku semoga bisa membantu selanjutnya di next video bye 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 bye